Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di goodnight youtube channel Apa kabar nih teman-teman Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang pernah dialami oleh mas Vian Jadi mas Vian ini dulunya suka banget dengan yang namanya kegiatan alam Tapi sekarang dia udah pensiun karena sudah berkeluarga Dia ini sering banget mengalami kejadian mistis dan horor selama masih aktif di kegiatan itu Dulu itu horornya bener-bener horor Karena di tahun 2000an itu masih belum banyak orang yang mendaki gunung Jadi suasana hutan itu masih terasa banget mistisnya Salah satu kisah yang pernah dialami oleh mas Vian adalah dia pernah tersesat 3 hari 3 malam di gunung butak Kejadian ini dialami sekitar tahun 2004 Dan saat itu masih belum ada jalur pendakiannya Ya ada sih tapi masih sempit banget Gak kayak sekarang yang udah jelas jalurnya Selama tersesat itu mas Vian berusaha survive Sampai gak tau kapan dia bisa keluar dari hutan ini Sempat juga dia ini udah pasrah Kalaupun harus mati disini Yaudah lah Dan gak sekali dua kali dia mendapati kejadian horor selama tersesat itu Ini kisahnya seru banget Dan dia menamainya petualangan gaib gunung butak Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Pertengahan tahun 2004 Saat-saat yang tepat untuk menikmati keindahan alam tanpa takut kehujanan Pendakian ke gunung butak ini bukan pertama kalinya bagi Vian Beberapa gunung sudah pernah dia jajaki Sampai ke gunung yang berada di Jawa Tengah Sore itu dia mencari informasi ke teman dekatnya terkait gunung butak Tapi tidak ada satupun dari temannya yang bisa memberi informasi Ada salah satu temannya dari luar daerah yang sedikit tahu tentang pendakian gunung butak Tapi melalui jalur gunung kawi Jadi kedua gunung ini memang bersebelahan Kemudian ada juga teman dari temannya itu yang memberi informasi Kalau pendakian gunung butak bisa melalui batu malang Satu jalur dengan bukit panderman yang sering diadaki Nah spontan dia berpikir Wah kayaknya asik tuh kalau satu jalur dengan bukit panderman Sebenarnya dia sudah tahu sedikit kalau gunung butak itu bisa melalui jalur itu Tapi untuk memastikan dia cari informasi yang tepat Oke lah, fix Niatnya sudah bulat untuk mendaki ke gunung butak via jalur panderman Tanpa teman dia mempersiapkan perbekalannya sendiri Dan akan melakukan pendakian itu sendiri Karena mendaki seorang diri itu memang sudah menjadi kebiasaannya Kalau mendaki rame-rame dia ini malah ngerasa gak nyaman Semua perbekalan sudah disiapkan Dan beberapa hari kemudian dia berangkat menuju ke perempatan rumahnya Untuk mencari tumpangan yang bisa membawanya ke kota batu Dia mendatangi sebuah terk tanpa muatan yang berhenti di lampu merah Pak, nempang ke selatan ya Teriak Fian pada supirnya Emangnya mau kemana mas? Saya mau ke batu Tapi kita cuma sampai di Ngantang Gak apa-apa pak, sampai Ngantang aja udah Ngantang adalah sebuah daerah di Kabupaten Malang Fian lekas naik ke dalam bag truk Rokok dinyalain dan dinikmati sambil melihat keadaan kiri-kanan jalan raya Singkat cerita Sampailah truk itu di pertigaan Ngantang Supir truk teriak memberitahukan pada Fian Kalau dia akan belok ke kanan Fian langsung melompat turun Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada supirnya Karena sudah diberi tumpangan sampai ke sini Warung nasi pinggir jalan membuat perut menjadi keroncongan Dia mampir sebentar untuk makan Kemudian lanjut mencari tumpangan lagi Tapi apesnya Sampai jam 2 siang dia tidak juga mendapat tumpangan Akhirnya daripada kelamaan Dia menaiki bus anggutan umum yang beroperasi dari Jombang ke Malang Suasana pegunungan semakin terasa dari dalam bus Karena perut kenyang Fian sempat tidur beberapa saat Satu jam kemudian Sampailah bus itu di kota Batu Tepatnya di pertigaan arah menuju ke Bukit Panderman Fian turun dan lanjut jalan kaki menuju ke titik pendakian Dan di tengah perjalanan Dari belakang terlihat ada mobil sayur yang akan melintas Fian teriak untuk meminta tumpangan Dan beruntung sekali Supirnya mau memberi dia tumpangan Tapi Fian harus berusaha naik ke dalam mobil dalam keadaan terus berjalan Karena Kondisi jalan yang menanjak tidak memungkinkan kendaraan bisa berhenti Sangat seru juga perjalanan ini Mobil sayur itu membawa Fian hingga sampai di titik pendakian Setelah turun dari mobil Dia langsung menuju ke rumah terakhir untuk pamit mendaki Jadi saat itu masih belum ada tiket Si maksi atau yang lain Kalau mau mendaki hanya soan saja ke penghuni rumah terakhir itu Rame gak pade yang naik Tanya Fian pada penghuni rumah Ada dua orang baru aja jalan Kebutak aman gak pade? Kalau aman sih aman Tapi sepi Terakhir ada tiga orang yang kebutak Tapi udah dua minggu yang lalu Wah informasi yang bagus nih Berarti jalurnya masih di jama orang Pikir Fian Fian sedikit bertanya tentang arah jalur menuju ke gunung butak Dan pade sedikit memberi informasi Katanya Dari sini harus lurus aja Ikuti jalan bebatuan Memang sih Kalau ambil jalur kanan itu Menuju arah ke Bukit Panderman Tanpa lama-lama lagi Fian minta izin Dan langsung bergerak meninggalkan rumah Pak D Selangkah demi selangkah Jalanan setapak yang penuh dengan batu ini Dia lewati Hingga sampai di ujung jalur Setelah itu dia mulai memasuki hutan rimba Suara hewan hutan terdengar di sepanjang perjalanan Semakin berjalan jauh ke dalam hutan Suasana menjadi semakin gelap Ternyata sekarang sudah menunjukkan jam 5 sore Fian masih meneruskan perjalanannya Sambil mencari tempat datar untuk dia bermalam Beberapa menit kemudian Di sebelah kanan jalur ada tempat yang cukup luas Dan dia segera menerikan tenda di tempat itu Satu persatu hewan hutan mulai berhenti bersuara Saat matahari hendak tenggelam Suhu dingin mulai menusuk ke dalam tubuh Dan sayup-sayup Terdengar ada suara langkah kaki yang berjalan dari bawah Loh ada orang yang naik juga ternyata Kebetulan banget jadi ada temannya Batinnya Fian menunggu kedatangan suara langkah kaki itu Sambil menyeruput segelas kopi Tapi suara langkah kaki itu tidak kunjung sampai di tempatnya Fian Dia berdiri sambil menyorotkan senter ke arah sumber suara langkah kaki itu Tapi disana tidak ada siapapun Mas Mbak Halo Ucap Fian Tapi tidak ada jawaban dari siapapun Wah gak beres nih Penghuni gunung pasti Batinnya Dia kembali ke tempat duduknya Sambil dalam hati berbicara Permisi mbah Cucumu mau numpang tidur disini Jadi jangan diganggu Dia kembali melanjutkan aktivitasnya minum kopi Dan tidak berselang lama Tiba-tiba ada suara benda yang jatuh di semak-semak belakang tenda Spontan dia langsung melihat ke arah sumber suara itu Dan terlihat Ada beberapa semak-semak yang bergerak Tapi tidak tahu benda apa yang baru saja jatuh Dari sini Fian sudah mulai merasa Kalau penghuni tempat ini Tidak menginginkan keberadaannya disini Tapi dia masih berusaha tenang Karena baginya Dia ini tidak ada niat untuk mengganggu Sebatang rokok dinyalakan Untuk mengusir suasana yang cukup Mencakap ini Tapi anehnya Korek apinya tidak bisa menyala Padahal isi gasnya masih penuh Beberapa kali dia mencoba menyalakan korek apinya itu Tapi tetap saja tidak bisa Hingga akhirnya Dia menyalakan rokok itu menggunakan kompor Dia menikmati rokok sambil duduk bersandar tangan Dan terasa ada sesuatu yang aneh di tangannya Dia meraba apa yang sedang dipegang itu Dan ternyata Itu adalah segumpal rambut Entah rambut atau bulu Yang jelas warnanya hitam Dan sedikit kotor oleh tanah Vian membuang rambut itu Dan karena sejak tadi Dia sudah merasa Kalau keberadaannya disini Tidak disukai Dia segera mematikan rokoknya Dan mengemasi barang-barangnya Untuk mencari tempat lain Dia berjalan lagi beberapa meter Kemudian Terlihat ada tanah Yang cukup luas Dan bisa digunakan untuk nge-cam Ah Semoga disini aman lah Tidak diganggu lagi Batinnya Tenda dipasang lagi Setelah itu Dia melanjutkan kopinya Yang belum puas tadi Baru minum beberapa seruput kopi Tiba-tiba Terdengar dengan jelas Ada suara wanita Yang tertawa sangat lantang Kalau bisa dikira-kira Sumber suara itu Berasal dari tempat tadi Dia nge-cam Vian sudah tidak ingin Berurusan dengan yang horor lagi Dia meletakkan kopinya Di dekat pintu tenda Kemudian Dia segera masuk ke dalam Untuk tidur Dan berharap Semoga malam ini Tidak diganggu oleh Makhluk sentoloyo itu lagi Pintu tenda Dia tutup rapat-rapat Agar suhu dingin Tidak masuk ke dalam Senter dia gantung Senter dia gantung Di atap tenda Untuk penerangan Kemudian dia tidur Berselimut SB Sarung Bapak Jadi saat itu Dia tidak membawa sleeping bag Karena tidak punya Dan adanya Hanya sarung Yang biasa Dia gunakan di rumah Dan sarung itu Juga biasa Dipakai Bapaknya Oleh karena itu Dia menyebutnya Sarung Bapak Singkat cerita Pagi harinya Dia bangun Dan pagi itu Cuaca terlihat Sangat cerah Sinar matahari Menembus dari Sela-sela Pohon pinus Yang cukup lebat Rokok dikeluarkan Untuk mengusir Udara dingin Dan anehnya Kali ini Korek apinya Dengan mudah Bisa dinyalakan Kompor dan nesting Disiapkan Untuk memasang Mie instan Dan Plastik yang berisi logistik Ternyata Pagi itu Hilang Wah Kalau sampai hilang Mampus nih Bisa gak makan aku Batinnya Dia mencari-cari Logistik itu Dan dia Ingat sesuatu Apa mungkin Tertinggal di bawah ya Pikirnya Karena jaraknya Tidak terlalu jauh Dia berjalan Kembali turun Dan ternyata Benar Logistiknya Benar-benar Tertinggal Di tempat itu Sambil mengambil Logistiknya itu Dia berucap Permisi mbah Gak ada niat ganggu Aku cuma mau Ngambil makananku aja Setelah itu Dia balik ke tendanya Setelah selesai Mengisi perut Dengan mie instan Dia berkemas Dan melanjutkan Perjalanan Jaluri yang Tidak terlalu Menanjak Dan berliku Dia lewati sendiri Tanpa Ada satu Pendaki lain pun Suasana Hutan rimba Sangat terasa Di sini Dan semoga Alamnya Senantiasa Subur dan Hijau Di tengah Perjalanan Fian Bertemu Persimpangan Dan tanpa Memilih Dia ambil Jalur kanan Karena Jalur yang kanan Itu terlihat Lebih lebar Beda Sama yang kiri Jadi Jalur yang kiri Itu lebih sempit Dan banyak Rumput yang Menghalangi Istilahnya Jalur yang kanan Itu lebih Meyakinkan Masuklah Dia ke jalur Kanan Itu Jalurnya Sih Gak ada Yang aneh Tapi Semakin Jauh Kedepan Tiba-tiba Suasana Menjadi Sangat Hening Suara Hewan Hutan Yang sebelumnya Terdengar Pun Sekarang Jadi Sepi Fian Belum Berfikir Macam-macam Dan Terus Saja Berjalan Menyusuri Jalur Beberapa Saat Kemudian Dari Atas Terlihat Ada Dua Pendaki Yang Sedang Berjalan Turun Loh Kata Pak Dih Gak ada Yang Naik Ke Butak Tapi Kok Itu Ada Pikirnya Ketika Bersimpangan Fian Menyapa Dua Pendaki Itu Tapi Mereka Hanya Memberikan Jari Jempolnya Dan Kedua Pendaki Itu Jalannya Sangat Cepat Dan Itu Tidak Wajar Belum Lama Bersimpangan Fian Melihat Ke Belakang Dan Dua Pendaki Tadi Tiba Tiba Tidak Terlihat Entah Karena Terlalu Cepat Mereka Berjalan Atau Bagaimana Fian Masih Terus Menampaki Jalur Dan Mengira Mungkin Mereka Tadi Naik Dari Jalur Gunung Kawi Dan Turun Melalui Jalur Ini Suasana Masih Seperti Tadi Sepi Dan Sangat Hening Bahkan Hembusan Angin Pun Tidak Diarasakan Dan Sudah Cukup Melihat Tanda Yang Menunjukkan Tempat Untuk Istirahat Jadi Jalur Yang Dia Lewati Itu Sejak Tadi Hanya Semang Belukar Di Kiri Dan Kanan Jalur Terlihat Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Dua Siang Dan Sampai Saat Itu Dia Masih Balu Menemukan Tanda Tempat Untuk Istirahat Perut Mulai Keroncongan Dan Karena Tidak Menemukan Tempat Untuk Istirahat Terpaksa Dia Berhenti Di Jalur Untuk Mengisi Perut Satu Bungkus Mie Instan Dia Makan Tanpa Dimasak Yang Penting Perutnya Bisa Terisi Setelah Itu Dia Menyalakan Sebatang Rokok Dan Dihisap Sembari Melanjutkan Perjalanan Gila Lumayan Juga Di Jalur Butak Meskipun Jarang Ada Tanjakan Tapi Panjang Banget Pikirnya Sebatang Rokok Sudah Habis Dan Dia Masih Belum Melihat Tanda-tanda Puncak Jalur Yang Dilewati Pun Masih Sama Seperti Tadi Hanya Semak Belukar Di Kiri Dan Kanan Semakin Lama Langit Terlihat Semakin Redup Dan Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 4 Sore Jadi Sudah Seharian Penuh Dia Berjalan Dan Tidak Kunjung Sampai Di Puncak Dia Berhenti Sebentar Untuk Berfikir Apa Jangan Jangan Aku Salah Ambil Jalur Di Persimpangan Tadi Tapi Tidak Mungkin Karena Tadi Dia Sempat Bersimpangan Dengan Dua Pendaki Yang Sedang Turun Sebatang Rokok Dinyalakan Lagi Dan Samar Samar Dari Jarak 50 Meter Di Belakang Terlihat Ada Orang Yang Sedang Berjalan Naik Tapi Sepertinya Itu Bukan Pendaki Karena Dia Tidak Membawa Peralatan Gunung Orangnya Cewek Pake Celana Jeans Biru Dan Pake Sweeter Coklat Wajahnya Putih Tapi Tidak Dengan Kulitnya Alias Putih Pucat Vian Langsung Cabut Dari Tempat Dia Berhenti Karena Takut Beberapa Meter Berjalan Dia Coba Melihat Ke Belakang Lagi Dan Cewek Itu Masih Berjalan Mengikuti Itu Makhluk Apaan Anjir Kenapa Ngikutin Aku Mulu Dari Tadi Batin Vian Dia Mempercepat Jalannya Dan Kali Ini Dia Tidak Berani Menoleh Ke Belakang Lagi Karena Jalan Terlalu Cepat Akhirnya Dia Kelelahan Dan Mau Tidak Mau Dia Butuh Istirahat Langit Tampak Semakin Gelap Dan Sampai Saat Itu Juga Dia Tidak Melihat Tanda-tanda Puncak Dia Memberanikan Diri Untuk Melihat Ke Belakang Dan Syukurlah Cewek Yang Tadi Mengikuti Itu Sudah Tidak Terlihat Entah Kemana Vian Sedikit Merasa Lega Dan Karena Hari Ini Sudah Akan Gelap Dia Memutuskan Untuk Bermalam Di Sini Tenda Didirikan Diantara Semak Kemudian Lanjut Mengisi Perut Yang Sudah Mulai Lapar Perbekalan Makanan Sudah Kian Menipis Mie Instant Tinggal Dua Bungkus Dan Beberapa Cemilan Air Mineral Juga Tinggal Dua Botol Setelah Selesai Mengisi Perut Dia Mengeksplore Keadaan Sekitar Suasananya Sangat Hening Dan Hanya Hutan Rimba Sejauh 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 Mata Memandang Ini Aku Nyasar Apa Gimana Sih Kata Anak Anak Perjalanan Dari Bawah Membutuhkan Waktu Sembilan Sampai Sepuluh Jam Tapi Ini Sudah Serian Penuh Kok Gak Sampai Sampai Pikirnya Dia Kembali Duduk Dan Menikmati Segelas Kopi Tidak Lama Kemudian Tercium Aroma Wangi Bunga Kenanga Tau Mencium Aroma Itu Seketika Fian Merinding Karena Itu Mengingatkan Dia Pada Orang Yang Meninggal Entah Di Sekitar Sini Tumbuh Bunga Kenanga Atau Di Sekitar Sini Ada Mbak Kunti Menurut Mitos Yang Pernah Dia Dengar Kalau Tiba-tiba Tercium Aroma Bunga Kenanga Atau Bunga Kantil Itu Pertanda Ada Mbak Kunti Yang Sedang Lewat Sesekali Aroma Wangi Itu Hilang Dan Sesekali Tercium Lagi Hari Sudah Mulai Gelap Karena Tidak Ingin Berurusan Dengan Yang Namanya Horror Dia Berdiam Diri Di Dalam Tenda Dan Ketika Sedang Berdiam Itu Tiba-tiba Ada Yang Menggoyangkan Tendanya Dari Luar Woi Siapa Itu Teriak Fian Dengan Mulut Sompralnya Ya Gimana Mau Nggak Sompral Udah Nggak Sampai Sampai Di Puncak Eh Ini Malah Digangguin Setelah Teriak Itu Tendanya Sudah Tidak Bergoyang Lagi Dan Sayup Sayup Terdengar Suara Cekikikan Perempuan Ah Kuntilanak Ini Pasti Pantesan Dari Tadi Baunya Wangi Terus Batinnya Fian Tidak Menghiraukan Semua Ini Yang Penting Niatnya Disini Tidak Mengganggu Mereka Sarung Dia Pakai Untuk Selimut Kemudian Dia Berusaha Tidur Anehnya Baru Saja Dia Memanjamkan Mata Dia Sudah Bisa Tidur Padahal Waktu Itu Dia Tidak Merasa Ngantuk Sama Sekali Entah Tidur Atau Bagaimana Yang Jelas Saat Itu Dia Sedang Berada Di Sebuah Kamar Yang Sangat Mewah Karena Penasaran Dia Keluar Dari Kamar Itu Dan Ternyata Dia Sedang Berada Di Sebuah Rumah Yang Tidak Tau Itu Siapa Pemiliknya Lalu Ada Perempuan Seumurannya Yang Datang Udah Bangun Mas Ucap Perempuan Itu Udah Baru Aja Bangun Jawab Vian Baru Kali Ini Vian Melihat Perempuan Itu Tapi Anehnya Seakan Akan Dia Sudah Cukup Akrab Dengan Perempuan Itu Tapi Dia Tidak Tau Namanya Perempuan Itu Mengajak Vian Keluar Rumah Dan Vian Hanya Menurut Mereka Berdua Berjalan Meninggalkan Rumah Itu Dan Selama Berjalan Itu Vian Tidak Bicara Apapun Kepada Perempuan Itu Begitupun Sebaliknya Jalan Yang Mereka Lalui Ini Hanyalah Hutan Dan Rumah Yang Tadi Dia Tempati Itu Letaknya Ada Di Dalam Hutan Mereka Berdua Masih Jalan Dan Tidak Tahu Akan Kemana Setelah Cukup Jauh Berjalan Perempuan Itu Membuka Suara Kalau Mau Kepuncak Jalannya Kesitu Ya Mas Jangan Kesana Ucapnya Sambil Menunjukkan Arah Jalan Vian Hanya Mengangguk Paham Sambil Terus Mengikuti Perempuan Itu Lalu Sontak Dia Langsung Bangun Dari Tidurnya Dan Setelah Bangun Itu Dia Tidak Merasakan Ngantuk Sama Sekali Dan Terlihat Jam Tangan Menunjukkan Pukul Sembilan Malam Vian Berusaha Kembali Tidur Tapi Tidak Bisa Lalu Diluar Terdengar Ada Suara Banyak Orang Yang Berjalan Wah Pendaki Ini Pikirnya Dia Membuka Pintu Tenda Untuk Melihat Tapi Tidak Ada Siapapun Senter Diambil Dan Dia Menerangi Sekitar Dan Tiba Tiba Nyari Apa Mas Dia Dikagetkan Dengan Kedatangan Pendaki Dari Arah Belakang Tenda Eh Enggak Mas Tadi Kayak Ada Yang Lewat Boleh Numpang Istirahat Ya Monggo Monggo Malah Seneng Aku Mas Jadi Ada Temannya Pendaki Itu Meletakkan Tasnya Di Atas Tanah Kemudian Duduk Vian Keluar Dari Tenda Dan Berkenalan Dengan Pendaki Itu Pendaki Sendirian Ya Mas Iya Sendirian Mas Sendiri Juga Iya Udah Dari Kemarin Saya Tapi Belum Nyampe Mas Nek Kapan Saya Tadi Pagi Mulai Jalan Aneh Mas Nek Ini Mulai Nanjak Tadi Pagi Dan Sekarang Sudah Sampai Disini Sedangkan Vian Yang Dari Kemarin Juga Baru Sampai Disini Tapi Tak Apalah Yang Penting Sekarang Vian Sudah Legah Karena Ada Temannya Mereka Berdua Ngobrol Banyak Layaknya Sesama Pendaki Dan Anehnya Pendaki Itu Tidak Mau Menyebutkan Namanya Pada Vian Sesekali Ditanya Katanya Panggil Saja Sesukanya Mereka Ngobrol Sampai Sekitar Jam Sebelas Malam Pendaki Itu Bilang Kalau Beberapa Meter Kedepan Itu Sudah Sampai Di Sabana Tinggal Melewati Beberapa Belokan Wah Berarti Sudah Deket Batin Vian Vian Menyarankan Panda Pendaki Itu Untuk Tidur Satu Tenda Saja Dengannya Agar Tidak Ribet Mendirikan Tenda Sendiri Dan Pendaki Itu Menerima Tawaran Dari Vian Semakin Lama Vian Merasa Ngantuk Dan Dia Mengajak Pendaki Itu Untuk Tidur Tapi Kata Pendaki Itu Dia Masih Ingin Nongkrong Disini Dan Mempersilahkan Vian Untuk Tidur Dulu Karena Memang Sudah Ngantuk Vian Pamit Sama Pendaki Itu Dan Tidur Terlebih Dahulu Pintu Tenda Tidak Dia Tutup Agar Nanti Kalau Pendaki Itu Mau Tidur Bisa Langsung Masuk Keesokan Harinya Dia Bangun Dan Pagi Itu Kondisi Pintu Tendanya Masih Terbuka Dan Pendaki Yang Semalam Itu Tiba Tiba Tidak Ada Dia Keluar Tenda Untuk Mencari Pendaki Itu Dipanggil Berkali-kali Tapi Tidak Ada Jawaban Sepertinya Dia Sudah Lanjut Jalan Terlebih Dahulu Pagi Itu Dia Harus Menghemat Perbekalan Beberapa Cemilan Dia Makan Untuk Sarapan Sisa Satu Bungkus Mie Instant Yang Rencananya Akan Dimakan Nanti Siang Setelah Selesai Sarapan Dia Berkemas Dan Melanjutkan Perjalanan Beberapa Meter Kedepan Dia Keluar Dari Semak Belukar Yang Sejak Kemarin Menjadi Jalannya Lalu Di Depan Dia Melihat Ada Persimpangan Dan Tempat Itu Mengingatkan Vian Dengan Mimpinya Bersama Perempuan Semalam Tempatnya Ini Sangat Mirip Dengan Tempat Yang Ada Di Dalam Mimpinya Semalam Dia Ambil Jalur Kiri Sesuai Apa Yang Dikatakan Perempuan Dalam Mimpinya Itu Lalu Dia Melewati Jalur Yang Cukup Ekstrim Jalurnya Sempit Dan Sebelah Kanan Adalah Jurang Setelah Melewati Itu Dia Disapa Bunga Edeluis Yang Tumbuh Lebat Di Kiri Kanan Jalur Setelah Itu Vegetasi Mulai Terbuka Dan Sampailah Dia Di Sabana Ternyata Benar Apa Yang Dikatakan Pendaki Semalam Fian Berjalan Menyusuri Sabana Hingga Menemukan Sumber Mata Air Terlihat Di Sekitar Sumber Mata Air Ini Pernah Digunakan Untuk Pendaki Lain Ngekem Masalah Air Yang Tinggal Sedikit Sudah Terselesaikan Di Tempat Itu Dia Istirah Sebentar Kemudian Lanjut Berjalan Menuju Ke Puncak Gunung Butak Di Sepanjang Perjalanan Dari Sabana Menuju Ke Puncak Dia Tidak Melihat Keberadaan Pendaki Yang Semalam Mungkin Sekarang Dia Sudah Sampai Di Puncak Perjalanan Menuju Ke Puncak Cukup Menguras Tenaga Setelah Menempuh 30 Menit Perjalanan Akhirnya Sampailah Dia Di Puncak Gunung Butak Tapi Sampai Di Puncak Itu Dia Masih Tidak Melihat Keberadaan Pendaki Yang Semalam Puncak Puncak Sangat Sepi Hanya Ada Dia Sendiri Tidak Lama Di Puncak Dia Kembali Turun Ke Sabana Dan Disana Dia Memasak Logistik Terakhirnya Sampai Disini Dia Masih Belum Melihat Pendaki Yang Bersamanya Semalam Mengingat Mengingat Kemarin Perjalanan Naik Sangat Lama Dia Mengisi Penuh Empat Botol Air Mineral Di Sumber Mata Air Untuk Bekal Perjalanan Turun Setelah Itu Perjalanan Turun Dimulai Pada Jam 11 Siang Di Perjalanan Turun Vian Merasa Sangat Was-was Mengingat Beberapa Kejadian Horor Yang Dialaminya Selama Perjalanan Naik Kemarin Dan Jalurnya Kali Ini Sangat Tidak Sampai Memakan Waktu Empat Jam Dia Sudah Sampai Di Ladang Warga Jalur Yang Dia Lewati Selama Perjalanan Turun Tadipun Sangat Berbeda Dia Tidak Harus Melewati Semak Belukar Yang Sangat Panjang Pantas Kenapa Kemarin Perjalanan Naik Memakan Waktu Seharian Lebih Vian Mengabaikan Semua Itu Yang Terpenting Sekarang Dia Bisa Sampai Di Bawah Dengan Luang Dan Dia Berjalan Menuju Ke Rumah Pak D Sesampainya Di Rumah Pak D Terlihat Beliau Sedang Menyemur Kayu Dan Vian Menanyakan Apakah Ada Pendaki Lain Yang Naik Ke Gunung Butak Setelah Dia Pak D Menjawab Tidak Ada Sama Sekali Gunung Butak Masih Belum Familiar Bagi Para Pendaki Di Tahun Itu Tapi Pak Kemarin Saya Ketemu Pendaki Di Disana Gak Ada Mas Kalaupun Ada Pasti Mereka Ijin Dulu Kesini Loh Masa Si Kalau Memang Kamu Melihat Ada Orang Pasti Itu Bangsa Halus Hutan Gunung Putang Memang Masih Wingit Nah Perkataan Pak Ade Itu Ada Benarnya Keanehan Demi Keanehan Sudah Dialami Oleh Vian Selama Perjalanan Naik Kemarin Mulai Dari Perjalanan Yang Memakan Waktu Dua Hari Dua Pendaki Yang Cuek Itu Pendaki Solo Hiking Yang Sempat Ngobrol Dengan Vian Semalam Dan Beberapa Gangguan Dari Penguni Gunung Hah Untung Aja Dia Masih Bisa Turun Dengan Selamat Dia Melupakan Semua Itu Dan Pamit Pada Pak Ade Untuk Pulang Dari Rumah Pak Ade Hingga Ke Jalan Raya Dia Berjalan Kaki Karena Tidak Mendapat Tumpangan Sesampai Di Jalan Raya Dia Udah Malas Mencari Tumpangan Gratis Dan Memutuskan Untuk Naik Bus Angkutan Umum Hingga Sampai Di Rumah Dengan Selamat Nah Itu Tadi Adalah Pengalaman Horor Yang Sudah Dialami Oleh Mas Fian Ketika Dia Tersesat Di Hutan Rimba Gunung Butak Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Aku Pamit Undur Diri Dulu Ya Good Night And See You Next Time Sampai 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 Sampai